Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya berada di depan Hotel Makarim Mekah Jalan Ajian Masopi di depan itu ada juga lapangan yang disediakan untuk merpati biasanya jemaah baik Umrah dan Aji itu bermain-main dengan merpati pada dasarnya lapangan tersebut di depan terminal Ajian Sud atau di belakang menara jam atau tower zam-zam atau hotel zam-zam ya teman-teman tapi di depan Hotel Makarim atau persimpangan Ajian Masopi ini teman-teman merupatinya cukup jena dan mendekat dengan jemaah atau dengan manusia dan bersahabat dan apabila diberi makan dan mereka akan datang secara ramai-ramai ya ini merpatinya teman-teman ya yaitu bapak-bapak lagi memberi makanan jagung kepada merpatinya makin mendekat mereka ya Nah nanti dikagetin sikit dia terbang lagi menemani ini cukup kami dengan cukup banyak ya teman-teman ini nah ini berada di depan Hotel Makarim di persimpangan eh Jalan Ajian Masopi itu terdapat juga berapa hotel mulai dari Hotel Rayana Almasair Elmasair ya dan juga Hotel Majestik biasanya hotel-hotel tersebut ditempati oleh jemaah yang berasal dari Indonesia ya teman-teman plus kumpul jemaah umrah rata-rata kalau musim haji biasanya diisi oleh jemaah dari luar Indonesia atau ada juga yang dari Indonesia tapi yang PIP atau haji plus ya teman-teman ini Hotel Makarimnya ini Hotel Malayana di sampingnya Hotel Elmasair Samping kirinya Gawahar Almasair ya teman-teman dan terusnya itu Hotel Majestik dan ke atas lagi banyak ya bisa juga online wajar badi nah ini terminal ya teman-teman ini ada terminal ini biasanya untuk transportasi orang yang ke Madinah ke Jeddah ya inilah perapatannya teman-teman dan ini biasanya banyak ya ini Hotel Gawahar ya Almasair nah jadi saya berdirinya pas di perapatannya tau di persimpangan nya simpang jika ya bukan simpang jika ya bukan simpang jika ya nah dekat terminal ajian Masopi tau jalan ajian Masopi ya teman-teman oh daerah sini ini sangat familiar ya teman-teman bagi jemaah umrah Indonesia karena yang berbintang empat rata-rata menginapnya di sini dan jemaah dari Indonesia kebanyakan menginap di dekat daerah sekitar ini ya teman-teman ada yang menginap seminggu ada yang sebulan biasanya bulan Ramadhan ya teman-teman ya Nah di depan Hotel Makarib ini biasanya juga tadi saya udah lihat kan ada juga lapangan tempat untuk bermain merpatinya tadi ya teman-teman dan ini sangat rame dan sangat banyak eh para jemaah haji dari eh jemaah umrah dari Indonesia kalau jemaah haji hanya cuma tempat terminal mereka yang berangkat ke penginapan inilah terminalnya biasanya ada terminal untuk jemaah haji Indonesia atau terminal terminal bis ya teman-temannya ada yang dari nah ada juga yang dari sini untuk berangkat ambil nikot ketan in Kejarona ya itu dengan taksi nih taksi ya teman-temannya nah ini adalah kawasan yang sangat berangkat di sepatu miliar bagi jemaah umrah ini misalnya ya teman-temannya karena sebagian besar menginap di daerah ini nah karena saya udah lihat-lihat daerah sini dan sudah cukup lama juga ya ini saya mau balik lagi ya teman lewat di samping under bypass ini dan menuju ke Masjidil Haram nanti saya lewat di bawah under bypass nya ya teman-teman nah yang sudah sering ke Masjidil Haram mungkin sudah hafal daerah sini ya teman-teman dan kondisinya bagaimana nah di belakang ini adalah merupakan tempat eh jemaah biasanya bermain dengan merpati nah di depan ini sini ada tower zam zam nah sebelah kiri saya ini ini saya lagi jalan ya teman-teman teman-teman di sini ini ada tempat merpati yang saya lihat awal-awal tadi tuh kan teman-teman masih rame ya orang bermain nih di bawah under bypass nya nah setelah ini ada lagi hotel ya teman-teman nanti ini merupakan hotel berbintang lima yang dekat dengan Masjidil Haram jaraknya 100 meter nah tadi hotel Makarim Rayana elmasair galhar almasair dan maestik merupakan hotel bintang empat dan biasanya jemaah harus berjalan kaki dulu sedangkan kalau yang dari sini cukup dekat dengan pelataran Masjidil Haram ini hotel Swiss hotel ya atau Swiss berhotel nah di depan ini lagi adalah hotel Al-Gufran di tower al-Sofa ya Sofyan tower al-Sofyan ya teman-teman nah di sampingnya juga ada Al-Aman hotel nah sini merupakan hotel gitar lima ya teman-teman apabila teman-teman pergi umrah dengan travel yang cukup ahal biasanya diinapkan di daerah dekat di depan pelataran Masjidil Haram ini saya mau lihat merupakan es krim yang sering lagi teman-teman untuk menginginkan tenggorokan ya teman-teman ini dari sini udah kelihatan ya teman-teman Masjidil Haram nah disini setelah tempat es krim ini ada toilet toilet nomor 2 dan toilet nomor 1 lah ya teman-teman di samping kanan saya nih hotel Al-Aman dan Al-Gufran ya teman-teman nih Al-Gufran di sofa atau sofa ini Dachal Al-Aman Royal Hotel disini biasanya kalau teman-teman berangkat dengan travel umrah terkenal biasanya mahal paketnya ya teman-teman yang tempat saya inap tadi di daerah Mayestik itu adalah cukup murah atau istilahnya ekonomis lah teman-teman tapi yang penting kita bisa salah lima waktu ke Masjidil Haram nah di depan tour ini adalah toilet nomor 3 merupakan toilet favorit jemaah untuk menunggu temannya nah disitu sebelah kanan ini ada juga toilet ini sangat satu-satunya toilet nomor 4 dan nomor 2 adalah pria atau laki-laki ya teman-teman tadi saya udah bilang ini toilet nomor 1 saya udah di depan perapatan atau simpang antara ajiat Mas Sofi dan ajiat Sun ini saya masih ajiat Mas Sofi dan hampir di depan dan lagi ada ini ada bypassnya nanti nah terowongan disitu ada persimpangan ajiat Sud sebenarnya mobil nggak bisa ya hanya mobil petugasnya ya teman-teman kalau di bawah ini ada mobil di sampingnya adalah terminal Kudai ya teman-teman nah disini di depan ini dekat pintu Masjidil Haram ini Masjidil Haram ini ada juga di ujung jalan ajiat Sud ini adalah penginapan para tamu raja ya teman-teman itu dijaga oleh pasukan atau polisi yang barit hitam ya teman-teman dengan senjata lengkap itu pagarnya ya teman-teman nah ini ini kesana ada juga Hotel Lamardian Najiat nah banyak penginapan kesana dan juga merupakan tempat yang familiar bagi jemaah umrah Indonesia itu TWC WC3 teman-teman tempat biasanya jemaah haji janjian apabila masing-masing terpisah di dalam Masjidil Haram oke teman-teman sampai disini dulu ya kita jalan-jalannya sekitar ajiat Masjid jangan lupa like dan bunyikan ceknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh